Semua itu gak ada yang instan, jadi semua itu butuh proses, jangan cari cepatnya dengan kayak pinjem bank gitu kan, terus cari ini, semua pasti ada jalan keluar dari Allah gitu. Ya aku manggilnya apa nih Pak? Manggilnya Tante. Aku denger tadi Tante katanya tuh mulai jualan dari kelas 4 SD ya? Iya betul. Udah mulai jualan gitu. Itu dari Aisyah ya? Iya. Adanya Kumi ini Aisyah. Oh. Kayaknya mesti di coaching gak tuh Aisyah Kak? Aisyah udah mulai jualannya bukan jualan roti. Iya, apa? Online kan ya? Enggak, langsung. Langsung? Langsung. Emang kalo bisa sih, untuk ngasah kemampuan, selain online harus offline juga tuh Aisyah. Komunikasi langsung. Iya. Nah pertanyaan Kumi apa ke Tante Sarah? Aku sih pengen nanya sih, gimana apa ya? Prosesnya? Bukan kayak, ada kata-kata gak sih yang bikin anak muda tuh semangat buat jualan dari kecil gitu. Iya. Nah cerita aja kalo gitu. Kalo gitu. Kecil bagaimana? Dulu saya waktu kecil kan sambil ngisi kegiatan di rumah itu cari tambahan uang jajan gitu ya. Jadi dulu saya mulai kelas 4 SD itu, mulai jualan kecil-kecilan di komplek. Mulai jualan kayak snack, saya belanja ke pasar gitu kan. Terus saya jual lagi, saya hitung semuanya. Masya. Iya. 4 SD. Iya, 4 SD bareng sama temen saya juga. Ada yang ngajarin ngitung-ngitungan? Engga sih, gak ada. Ngitung sendiri. Jadi memang suka jualan dan emang tekun gitu ya untuk menambah penghasilan. Iya, iya. Betul, betul. Iya. Iya. Jadi dari kecil emang udah suka untuk berdagang atau berjualan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan itu terus gitu ya? Terus. Emang selain gigi, tekun ya konsisten ya? Konsisten, betul. Fokus. Karena biasanya rata-rata yang jadi masalah anak muda itu on off gitu. Kadang mau, begitu dijalani, mundur lagi. Ntar berhenti lagi, diem lagi, mulai lagi. Jadi baru setengah jalan, ya udah berhenti lagi. Ntar harus starter lagi gitu kan. Jadi terlalu panjang prosesnya gitu. Iya, padahal makin panjang prosesnya makin mengakar. Harusnya. Iya. Dan ini pengusaha gak harus jadi pengusaha terus lho ya. Misalkan pengen jadi pembicara, ya dari kecil udah harus dilatih gitu. Baik melatih diri pemirsa sendiri atau melatih anak-anak. Pengen anak nerusin usaha bengkel misalkan. Yaudah dari kecil jadikan anak itu mur, baut gitu loh. Hah? Sampai kenner. Sampai kenner. Jadikan anak asisten gitu kan. Sekedar ngambil eh ambilin kunci 10 gitu. Eh ambilin kunci 20 gitu. Ambilin kunci 8 gitu. Terus pengen nih anak misalkan pengen jadi Kiai misalkan. Yaudah dari kecil dipakein pakaian-pakaian Kiai. Dideketin sama kitab-kitab. Dideketin sama Quran itu. Dari kecil itu. Pengen. Nah, kenapa ya anak misalkan jadi kasar. Bisa jadi karena dari kecil ngeliat orang tuanya kasar. Jadi dari kecil dia mempelajari kekasaran orang rumah. Kekasaran lingkungan dari kecil. Sehingga kemudian akhirnya mengakar kekasaran itu. Betul itu. Nah, abis itu SD. Mempengaruhi nanti remajanya itu ya. Pas jadi pramugari nggak dagang? Waktu jadi pramugari nggak. Karena udah fokus terbang kan waktu itu capek juga. Libur cuma seminggu satu kali. Ya, jadi udah waktu liburnya itu buat istirahat. Jadi nggak dagang sih waktu pas pramugari. Nah, kata kuncinya apa nih? Buat teman-teman yang pengen usaha atau membangun karya di pekerjaan. Kata kuncinya apa yang membuat mereka tuh bisa berhasil seperti Mbak Zahara? Semua itu nggak ada yang instan. Jadi semua itu butuh proses. Jangan cari cepetnya dengan kayak pinjem bank gitu kan. Terus cari. Semua pasti ada jalan keluar dari Allah gitu. Yang penting kita niat, tekun gitu kan. Gigih, tawakal. Berdoa juga. Ya, dibarengin dengan sedekah juga. Jadi semua itu kayak dipermudah semua sama Allah. Oke, wait, wait, wait. Kita pelan-pelan ya. Pertama, apa tadi? Tekun. Tekun. Dua, mau berproses tadi ya. Mau nggak ada yang instan, mau berproses. Kemudian tekun. Tekun. Terus? Berdoa, tawakal. Berdoa, tawakal. Satu lagi? Ya, sedekah juga. Sedekah. Membantu orang lain. Membantu orang lain. Ada pengalaman menarik nggak seputar kegigihan? Ketekunan? Iya. Ada nggak? Ya, pasti jatuh bangun ada ya. Apa? Ketika semua itu dihadapi. Ya, dihadapi aja ketika semua itu terjadi. Masalah itu pasti ada. Nah, itu semua dihadapi aja. Jangan mengeluh. Banyak bersyukur. Ya, itu aja sih. Iya, bener. Berpositif thinking terus sama Allah pasti. Ush, itu bener. Positif thinking terus sama Allah. Iya. Bahkan pemirsa ya, Kak Wirda ya, Akumi. Dalam episode mencintai aja, itu perlu ketekunan. Iya. Perlu kegigihan. Mencintai. Kayak papa tuh, mencintai mama misalnya. Itu perlu kegigihan tuh. Karena pernah papa telepon kan waktu di awal-awal. Kangen nggak? Kata mama. Enggak. Hehehe. Kacau. Hehehe. Hehehe. Jadi isti saya waktu saya nikah kan nggak ada rasa. Oh. Nggak ada rasa dia. Nggak ngerti. Udah sih 14 tahun waktu itu. Umurnya sih 14 tahun. Nggak ada rasa gitu. Tapi ya, tadi. Dalam membangun rumah tangga juga perlu kegigihan. Terus dalam kerjaan juga perlu kegigihan. Orang nih. Kerja nih. Jadi pelayan di Rumah Kan Padang. Ya Allah. Baru kerja. Udah mencintai piring. Nah kan pasti diomelin. Iya. Nah kalau diomelin dia mundur. Besok dia nggak jadi pengusaha restoran Padang. Betul. Tapi sahabah biar dia nggak mundur. Sambil nangis. Iya kan? Terus diomongin, diomelin. Kan nggak semuanya pemilik restoran misalkan baik ya. Ada yang ucapannya pedes banget. Ada kan ya. Betul. Oh kamu nih potong kaji pokoknya. Wah. Waduh. Baru kerja hari pertama udah ngebayangin. Potong kaji gitu kan. Udah gitu piring yang jatuh bererot lagi kan. Tapi karena kegigihan gitu loh. Betul. Lama-lama dia naik gitu loh. Ketika jadi kasir misalkan ketemu lagi masalah. Duit hilang misalnya. Tidak sesuai dengan apa. Rekapan. Apa? Rekapan. Rekapan gitu. Yang terjadi apa. Kalau mundur. Ilang tuh masa depan. Iya. Jangan mundur. Terus aja gitu loh. Yaudah tanggung jawab aja. Berapa selisihnya. Bilang sama yang punya. Udah pokoknya bu. Potong gaji lagi. Jadi yang punya tuh bagus. Selama dua tahun potong gaji terus ya. Tapi. Ini kisah nyata loh. Abis ini asli ada cerita ini. Oh. Dalam berbagai bentuknya ya. Akhirnya kan yang punya warung. Yang punya. Yang punya usaha kan. Jatuh hati sama anak ini. Kan orang ngeliat apa sih. Kan bukan yang diliat tuh bukan pinter hari ini mah. Betul. Hari ini mah yang diliat apa coba. Hah? Jujur. Jujur. Berani tanggung jawab. Betul gak? Betul. Gak lari. Menunjukkan responsibility yang bagus. Akhirnya jadi partner. Jadi partner. Jadi mitra gitu. Jadi guru. Jadi guru kalau gak tekun. Ya. Gak bisa jadi guru. Gak gigih. Gak bisa jadi guru. Iya. Dan temen saya tapi alhamdulillah. Ada dua temen saya dari lahir. Dua tekun udah gigih. Namanya Muhammad Tekun. Muhammad Tekun. Nama Sigit gigih namanya. Gak gigih. Gak gigih. Gak jadi mertua ya. Iya. Gak gigih. Gak gigih. Gak gigih. Gak gigih. Gak gigih. Gak gigih. Nangis-nangis nih. Atau awal dagang. Cieritain gak? Ceritain ke kak Jara. Wah banyak lah. Cuma emang lebih ke customer sih. Iya. Cuma aku emang orang gitu gak mau ribet. Gak mau ribet jadi. Eh bohong. Nangis-nangis juga. Maksudnya gak mau ribet amanya dihadapin. Oh siap. Gak mau ribet. Ya bawa enteng aja. Tinggal nangis-nangis ke papa. Gitu loh. Wah ada yang minta dibalikin duitnya. Pasti ada lah. Saya juga pasti pernah ngalamin. Gitu suka marah-marah juga kan. Iya betul. Ada yang ada yang lucu. Kok belum dikirim barang-barang. Terus Wirda nanya. Emang kapan mesennya? Oh iya lupa belum mirim alamat. Banyak juga kayak gitu udah marah-marah. Ternyata belum transfer. Iya. Lupa eh. Kita sampe ke ender nih yang salah siapa ya. Tapi namanya customer tetep raja. Menerayani. Di belakang kita gosipin. Hahaha. Dada tobat dari sekarang. Tobat. Tobat. Nah hebatnya nih. Hebatnya. Mbak Zahra ini pemirsa. Itu juga. Memperlakukan prinsip cash. And carry. Kepada. Customernya. Iya. Apa tuh? Ini luar biasa loh. Bisnis fashion kan banyak yang. Ceritanya ngutang-ngutangin gitu kan. Akhirnya macet. Macet. Betul. Mbak Zahra ini gak ada cerita. Orang kalau mau ngambil bayar di muka. Gitu ya. Duit cash. Iya. Kayak apa tuh? Kok bisa dapet trust kayak gitu tuh gimana? Iya. Karena kan kita ada website. Terus juga terpercayalah. Testimoni-testimoni gitu kan. Ya udah lama juga. Jadi ya customer percaya. Dan kita produknya juga memang murah juga gitu. Hmm. Jadi membangun kepercayaan itu lah. Yang menghasilkan duit cash gitu. Iya. Betul. Ya. Menarik sih. Trat. 么 Tempat canscare. Tempat yan. Tempat hit MIN полов plus. Tempat mangan ya. Ataupaya, tempat. Tempat. Tempat.